Kami akan me-brief terkait visi-misi kami, Sulsel Maju dalam artian melanjutkan pembangunan yang kami telah letakkan, fondasi yang kuat pada periode kami menjabat sebelumnya, yang kemudian, dia kemudian akan menjadi, karakternya adalah Sipakato, Sipakalabi, Sipakainge, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kami akan menjabarkan dalam delapan misi, dan kami akan me-brief outline hanya tiga atau empat konsep. Yang pertama adalah, bagaimana melanjutkan pembangunan Sulsel terkoneksi. Dalam artian, kita melihat lintas harian rata-rata tinggi, di Sulai Selatan masih banyak rusak berat, dan pada waktu kami menjabat, kami mengintervensi, yang terpenting di wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk di antaranya KBRE untuk menggubungkan dua toraja, dan kemudian bagaimana patah lasang antang yang kemudian kita selesaikan, bagaimana kemudian pemilayaan daerah-daerah terselir untuk tembus seperti Bastem yang terselir, dan juga termasuk melanjutkan pembangunan Kesekom. Di bidang pendidikan, kami merupakan terbesar mengangkat kuota P3 seluruh Indonesia, dan kemudian bagaimana kita membuat membangun rumah sakit yang terjangkau dan menjangkau wilayah terpencil, dan mereka adalah langsung kerjasama BPJS, sehingga itu akan menjadi replikasi untuk pembangunan ke depan lima tahun, untuk wilayah utara dan selatan, dan kami akan meningkatkan bagaimana nakes dan layanan alat medisnya. Kemudian bagaimana di bidang lainnya, seperti bagaimana optimalisasi aset, dan termasuk bagaimana kemudian di bidang pendidikan, kita mengadakan smart school untuk menjangkau satu sulsel, satu standar, sehingga kita dinebatkan tertinggi masuk perguruan tinggi negeri di 2022, dan kedua menggeser Jakarta masuk ke urutan ke-6 dan kita di urutan ke-5. Artinya capaian kami, kami membawa misi karya nyata, yang menjadi pilihan kepada masyarakat untuk melihat kandidat bagaimana membawa misi dan visi, satu nyata lebih baik daripada seribu janji. Silahkan Bu Fatma. Andalan telah bekerja meletakkan fondasi pembangunan multisektoral, baik pembangunan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Saya bersama Bapak Andi Sudirman Suleman siap melanjutkan pembangunan yang inklusif dengan pendekatan Jetsi untuk Sulawesi Selatan lebih maju dan berkarakter. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dilanjutkan? Pembangunan juga multi termasuk disabilitas, bagaimana peran pemuda dan juga kita akan buktikan nanti bagaimana kita kolaborasi bersama untuk Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter. Salamakitabada salamak. Kurus semangat salamaki.